dan kita akan melihat sejauh mana perkembangan kopi setelah lepas kapanen dan sudah dilakukan perancingan di perkebunan kita akan melihat sejauh mana perkembangan bunga dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel atau official pada konten kali ini ataupun pada video kali ini kita sedang berada di perkebunan kopi tentunya dan kita akan melihat sejauh mana perkembangan kopi setelah lepas kapanen dan sudah dilakukan perancingan di perkebunan kita akan melihat sejauh mana perkembangan bunga dan bakal buahnya dan pada saat ini ini adalah perkebunan yang saya kelola sebelum kita melihat sejauh mana perkembangan daripada calon bakal buah kopinya terlebih dahulu kita lihat perlihatkan perkebunan yang saya kelola ini ini adalah perkebunan yang saya kelola dan disini saya menerapkan terasi ring artinya membuat seperti yang ada di hadapan sobatan yang dapat melihat ini fungsinya agar tanah itu tidak longsor karena ini letak kebunannya agak sedikit mereng maka salah satu langkah terbaik untuk kita ketika menjumpai tanah yang seperti ini maka alangkah baiknya kita buat terasi ring seperti ini agar ketika musim hujan airnya yang itu tidak eh langsung labas tapi ada tempat penyerapannya baik kita langsung saja menuju ke perkebunannya kita lihat sejauh mana perkebunan ini perkembangannya ini adalah setekan yang baru saja dilakukan penyetekan kira-kira lima bulan yang lalu dan pertumbuhannya cukup bagus dan ini adalah perkebunannya kita akan melihat dari besar perkembangan dari kopi di perkebunan ini sambil kita melihat sambil kita hilangkan tunas-tunas air yang mengganggu agar kopinya dapat jauh lebih maksimal ini bakal buah di tahun yang di musim yang akan datang ini masih kita buang kita cepat mengganggu bakal buahnya nanti ini kan keren ini kenapa rasanya kalau dilihat ini stek lancuran stek komari ini buahnya cukup bagus masih ada bunganya dan ini salon ini stek komari ya untuk sobatani yang belum mengetahuinya ini kita tarik kita pilih kita lihat perkembangan buah batal buahnya stekan baru ini juga komari ini ini baiknya kita buat itu pegawahnya kita lihat lebih dekat terima kasih pokoknya usahakan pacin ya kita dalam berkebun itu setiap waktu harus kita unggungi memantau perkembangan dan membuang-buang tunas seperti ini harus dibersihkan lanjut ke berkebunnya hampir rata-rata ya seperti itulah sobat yang dapat menyaksikan sendiri contohnya total buah kalau dari dekat buatannya panas sekali pokoknya yang mengikuti kanan atau visual tentunya sudah mengetahui sejauh mana perkembangan yang ada di perkebunan putihnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk jalan-jalan pada siang hari ini jelas kita memantau perkembangan yang ada di perkebunan saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya mohon maaf bila ada hal yang terkenal terus dukung terus channel art official agar channel ini dapat berkembang dan tentunya ada manfaat yang dapat diambil dari sobatan semua sampai berjumpa kembali di video-video yang selanjutnya kalau ada kritik dan saran silahkan putulis di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh